Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, kita kembali dikuatkan oleh Sabda Tuhan. Marilah dengan mendati kita mendengarkannya, merenungkannya, dan meresapkannya, dan menjadikannya kekuatan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita mengawali dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam kurban Kristus yang satu dan sempurna, Engkau telah menyempurnakan berbagai kurban berjanjian lama. Semoga, meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Sebablah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa alas sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matthew 13 ayat 31-35 Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini, hal kerajaan surga itu seumpama biji secawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil diantara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian dikenapilah sabda nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah injil Tuhan kita, tepujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan, yakni semacam biji sesawi yang kecil, tetapi ketika sudah tumbuh menjadi besar dan menjadi pohon yang bisa menaungi bahkan burung-burung, yang bersarang, juga ragi yang kecil dan tidak kelihatan besar, tetapi setelah mengisi ataupun memenuhi tepung, semuanya menjadi penuh dengan ragi. Gambaran itu akan membawa kita kepada pengertian bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang mungkin di hadapan kita tidak sangat kelihatan besar, spektakuler ataupun populer, tetapi sangat penting, sangat pokok, sangat berdaya. Maka kalau kita mau mencari kerajaan surga, mencari kerajaan Allah, marilah kita melihat yang paling pokok, yang paling inti dari hidup ini. Sama seperti kita lihat dalam hidup ini, banyak hal-hal yang pokok tetapi seringkali tidak terlihat, bahkan mungkin seringkali tidak dianggap. Tetapi ketika kita mau untuk melihatnya lebih jauh, lebih dalam, lebih jeli, maka akan sesungguhnya kita ketemu dengan kerajaan Allah itu. Marilah saudara-saudariku, dalam hal hidup ini kita mencari kerajaan Allah itu, yang mungkin tidak kelihatan tampak besar, tetapi sungguh berdaya. Banyak contoh, tetapi marilah kita melihat diri kita sendiri, di dalam diri kita, hati kita yang baik, yang seringkali tidak terlihat, tidak dianggap orang. Marilah itu kita aktifkan, kita tak hati, kita setiai, karena disitulah kerajaan Allah, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama Romu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menemukan, mencari, dan hidup dalam kerajaan Allah senat iasa dibimbing, diindungi, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.